Bagaikan sebuah karma, saat mereka bertiga lagi berdebat, tiba-tiba sosok itu menongolkan setengah badannya dari balik pohon. Mas Ilham yang pertama kali lihat langsung beristighfar, ngebuat Pak Sohri dan Pak Ruri berhenti berdebat dan nengok ke arah batang pohon tersebut. Sontak saja, mereka berdua langsung kabur ninggalin Mas Ilham di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Brish Horror, masih bersama saya Galang Sabda Tama. Untuk kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh akun twitter at Rianur Fajri. Tak perlu berlama-lama, kita langsung ke ceritanya. Tetap di Brish Horror. Kisah teror tentang si Bungkus di sebuah desa di Jawa Barat. Percaya atau tidak, itu hak kalian masing-masing. Ini adalah kisah nyata yang dialami oleh kakak ipar teman gue yang ikut tinggal di rumah istrinya setelah menikah. Desa yang awalnya damai berubah menjadi mencekam setiap malam hari. Kejadian ini sudah cukup lama, pada tahun 1995. Sumber pun mohon maaf apabila ada beberapa cerita yang terlupa atau terlewat karena faktor usia juga. Jujur saja, sebenarnya gue gak mau angkat ini cerita. Karena pada saat dengerin, entah kenapa perasaan gue jadi gak enak. Butuh tiga hari gue dengerin ceritanya. Karena ceritanya panjang banget. Karena gue dan Mas Ilham pun sama-sama gak kuat pas denger cerita ini. Gue gak bertanggung jawab apabila sosok yang kita bicarakan ini datengin kalian. Tapi inilah the real horror story. Semua yang terlibat dalam cerita ini akan gue sensor. Ingat sekali lagi, gue gak maksa buat percaya. Karena itu hak kalian masing-masing. 21 Januari 1995 Hari istimewa untuk Mas Ilham dan calon istrinya. Hari-hari yang mereka tunggu dan harapkan setelah melewati berbagai rintangan. 30 Januari 1995 Mas Ilham dan istri berangkat dari Tangerang menuju daerah maaf, tempatnya saya rahasiakan. Sudah menjadi kesepakatan bersama, apabila setelah menikah, Mbak Gerana ingin tinggal di sebuah desa. Rumah pun sudah mereka dapatkan sebelum hari pernikahan. Karena Mas Ilham, termasuk orang yang berkecukupan. Jadi bukan hal yang sulit buat dia beli rumah baru. Sebulan, dua bulan, tiga bulan. Desa itu masih tenang. Sampai akhirnya, tersiar kabar, ada seseorang yang sangat tertutup meninggal dunia secara misterius. Tertutup di sini adalah jarang bersosialisasi dengan warga sekitar. Bertemu di jalan pun hanya sekedar siapa saja. Kita sebut saja namanya Bapak Kosim. Beliau berumur 60 tahunan lebih. Tidak banyak yang tahu tentang dia. Namun, ada rumor yang berperan di desa itu. Rumor tentang Bapak Kosim yang mempunyai ilmu hitam. Padahal sampai saat ini, gak ada bukti yang kuat yang membuktikan kalau Bapak Kosim seperti itu. Mas Ilham pun bilang cukup sering ketemu dengan Bapak Kosim. Di jalan dan sempat berbincang. Gak ada rasa curiga ke Bapak Kosim. Dan juga gak ada tanda-tanda Bapak Kosim punya ilmu hitam. Mas Ilham cukup kuat masalah agama. Dia gak mau asal tuduh. Bapak Kosim tinggal sendiri di rumahnya. Istrinya sudah pergi dari rumah bersama anaknya. Setelah putusan pengadilan agama menyetujui perceraian mereka. Hanya hal itulah yang warga tahu. Biasa mulut emak-emak dekat gerobak tukang sayur lah biangnya. Ada beberapa alasan kenapa warga curiga dengan Bapak Kosim. Yang pertama, jarang keluar rumah. Yang kedua, ada beberapa warga yang pernah melihat Bapak Kosim mengitip keluar dari jendela rumahnya. Tiga, saat meninggal dunia, banyak kejadian aneh. Kata Mas Ilham, pada saat warga mengurus jenazahnya, tidak ditemukan benda-benda aneh di rumahnya. Ya, layaknya warga yang lain hanya perabotan rumah saja. Tapi entah kenapa, rumor itu tetap aja jadi omongan. Sore itu, saat warga sudah bersiap membawa jenazah Bapak Kosim. Langit mendung dan hembusan angin kencang sekali. Padahal, pada pagi hari, cuaca biasa saja. Menjelang siang hingga sore langsung berubah. Ah, mungkin emang sudah waktunya mau hujan aja kali. Karena kasihan dengan jenazah apabila berlama-lama, warga memaksa untuk tetap menguburnya dengan kondisi angin kencang. Dengan susah payah, warga membawa geranda dan beberapa kali hampir jatuh. Kebetulan, Mas Ilham ikut bawa gerandanya. Jarak rumah kemakam gak jauh, mungkin sekitar 500 meter. Warga sana sudah biasa bawa gerandanya dengan digotong. Gak mau pakai mobil, kata Mas Ilham. Ya, mungkin karena dekat kuburannya. Sesampainya di kuburan, kembali terjadi kejadian yang aneh. Di sana sudah ada dua penjaga kuburan yang menunggu. Tapi pada saat, warga datang dengan geranda. Penjaga makam itu terlihat masih sibuk mencanggul kuburan untuk Bapak Kosim. Warga yang melihat hal tersebut bertanya, Kenapa masih sibuk bongkar kuburan, padahal sudah dari siang dikasih tahunya. Oh iya, Bapak Kosim ditemukan meninggal oleh anaknya yang mau jenguk. Dan itu jam setengah sembilan pagi. Penjaga makam bilang, mereka udah bongkar dan udah siap. Tapi sekitar jam tigaan, pada saat angin kenceng, beberapa tanah di atas jatuh ke dalam. Ya, mungkin karena hembusan angin kencang. Berkali-kali seperti itu, jadi gak habis-habis cangkul terus itu tanah. Geranda ditaruh, dan ada warga yang ikut bantu bongkar tanahnya. Setelah dirasa cukup, jenazah dimasukkan ke dalam liang kubur. Syukur, proses ini berjalan lancar tanpa gangguan. Namun namanya manusia, gak asik kalau gak julid. Kejadian angin kencang dan liang lahat yang sulit dibongkar, Jadi omongan warga sekitar. Bak Gayung bersambut, teror pocong tanpa ikat talikafan dimulai. Seperti desa biasanya, ada ronda malam yang diadakan oleh warga. Ronda dimulai pukul sepuluh malam, karena jam sembilan malam pun sudah mulai sepi di jalanan. Mas Ilham, termasuk yang ikut ronda pada malam itu. Mah, aku ikut ronda dulu. Kamu langsung tidur aja ya, ucap Mas Ilham ke Mbak Karina. Mas Ilham pamit dan jalan menuju pos yang biasa dijadikan bapak berkumpul untuk ronda. Jarak rumah ke pos hanya sepuluh meteran. Dan kebetulan, pos tersebut terletak di pintu masuk desa ini. Udara malam ini cukup dingin. Kunang-kunang masih banyak berkeliaran di desa tersebut. Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh Mas Ilham, ini ikut ronda emang gak kerja besok Mas? Enggak pak, kebetulan besok gak ada klien jadi santai. Mas Ilham langsung bikin kopi yang tersedia di pos tersebut. Ada enam orang bapak-bapak yang ronda malam itu. Keliling desa juga dibagi menjadi dua kelompok yang berisi masing-masing tiga orang. Mas Ilham bersama bapak Sori dan bapak Ruri. Pak, mulai jam berapa kelilingnya? Entar Mas Ilham jam sebelas saja. Oh, oke oke. Maklum, ini ronda pertama yang Mas Ilham ikutin. Tak terasa, sudah jam sebelas. Mas Ilham, Pak Sori, dan Pak Ruri bersiap untuk keliling. Senter butut tak lupa masing-masing dipegang. Berjalanlah tiga orang pemberani menyusuri gelapnya desa malam itu. Ternyata sepik banget ya pak kalau udah malam. Iya mas, yang namanya juga desa. Bedakan dengan di kota. Setiap tiang listrik dibukul menurut jam. Apabila sudah jam 12, ya dibukul sebanyak 12 kali. Setiap rumah sampai kebun dicek dengan senter. Takut ada maling yang ngumpet. Sampai akhirnya, ada satu kebun yang terkenal warga situ, Angker. Karena beberapa kali warga melihat penampakan di situ. Di kebun itu, ada pohon singkong, jambu, kecapi, dan Angka. Di kebun inilah, Pak Ruri melihat sesuatu. Saat senternya mengarah ke pohon Angka. Samar-samar, seperti ada kain putih yang mengumpet di balik batang pohon itu. Pak Ruri langsung berhenti jalannya. Saat itu, dia belum sadar apa yang dia lihat. Pak Sori, bentar deh. Coba lihat ke sana, Pak. Orang apa bukan, ya? Hah? Mana, Pak? Ya, senter, Pak Pak. Dipakai arahin ke sana, dong. Mas Ilham, yang penasaran, ikut mengarahkan senternya ke arah pohon tersebut. Pak Ruri ini, tipe yang pelucu, kata Mas Ilham. Dan juga, kadang bersikap sembarangan. Tiba-tiba Pak Sori teriak ke arah batang pohon tersebut, yang buat Mas Ilham dan Pak Sobari kaget. Woy, siapa itu? Ngapain ngumpet? Kelihatan tuh bajunya. Keluar cepet. Eh, Pak, jangan sembarang manggil. Kita kan belum tahu, beneran manusia apa bukan itu, kata Mas Ilham. Bagaikan sebuah karma, saat mereka bertiga lagi berdebat, tiba-tiba sosok itu menongolkan setengah badannya dari balik pohon. Mas Ilham, yang pertama kali lihat, langsung beristighfar. Ngebuat Pak Sohri dan Pak Ruri berhenti berdebat dan nengok ke arah batang pohon tersebut. Sontak saja, mereka berdua langsung kabur, ninggalin Mas Ilham di situ. Ini adalah pertama kalinya, Mas Ilham lihat penampakan. Bukan tak berani, namun hanya kaget, dan ikut kabur dengan Pak Sohri dan Pak Ruri. Itu bapak-bapak larinya kenceng banget, sampai gak kekejar sama saya, kata Mas Ilham. Gue tanya ke Mas Ilham, gimana bentuk penampakan itu, karena kepot juga kan. Gak kayak yang dipilm-pilm, ini gak diikat atasnya. Kebuka gitulah, dan kelihatan pengkorak. Tapi Samar sih kelihatannya, karena gelap. Cuma matanya merah, jelas banget. Setelah dirasa jauh dari kebun tersebut, mereka berhenti berhenti di sebuah perempatan. Dengan nafas yang hampir habis, mereka duduk di sana, untuk memulihkan tenaganya. Ternyata, itu pertama kalinya juga, buat Pak Ruri dan Pak Sohri, melihat penampakan. Sebelumnya, mereka hanya mendengar aja, dan ternyata ikut mengalaminya juga. Udah yuk, kita balik ke pos, pengap saya. Pak Ruri ngajak balik. Dengan berjalan agak cepat, mereka menuju pos desa, dan juga tanpa ada pembicaraan sedikitpun di antara mereka. Seperti shock, raut wajah Pak Sohri dan Pak Ruri terlihat bucat. Mas Ilham, terus bertikir di dalam hati. Dia juga kaget, setelah ngeliat penampakan tadi. Jangan ada yang bilang, ke bapak-bapak lainnya ya. Takutnya, mereka gak muter nanti, pinta Pak Sohri. Tiga bapak-bapak yang lain yang di pos tersebut, keheranan, melihat, mimik wajah Mas Ilham, Pak Ruri, dan Pak Sohri, terlihat bucat. Ngapa kalian? Kebucat? Hah, gak apa-apa pak, cuma gedinganan aja mungkin. Kata Mas Ilham, coba rahasiain. Bapak-bapak yang lain percaya aja, karena memang, mereka belum tahu, akan terjadi teror, dan belum juga pernah, lihat penampakan pocong itu. Agar tenang, dan gak kepikiran, mereka bertiga, akhirnya bermain jatur, agar tidak, keingetan terus. Selain itu, juga gak mau, buat bapak-bapak yang lain curiga. Sekarang adalah, bagian kelompok kedua, untuk berkeliling. Tidak ada nasihat, yang keluar, dari kelompok pertama. Jalanlah mereka. Mas Ilham berharap, mereka gak melihat, penampakan tersebut. Mas, saya pulang duluan ya, badan saya gak enak tiba-tiba. Kata Pak Ruri. Entah emang badan yang gak enak, atau ketakutan, Pak Ruri, pergi meninggalkan pos, untuk balik ke rumahnya. Sekarang, tinggal Mas Ilham, dan Pak Sori berdua. Ya, berdua kita pak. Gak apa-apa mas, mudah-mudahan, kita aman sampai subuh ya. Mas Ilham dan Pak Sori, kembali melanjutkan, permainan caturnya, untuk mengusir, rasa kantuk. Jam sudah menunjukkan, pukul 3 pagi. Kelompok dua, sudah terlihat, batang hidungnya, setelah, berkeliling desa. Tidak ada yang aneh, dari mereka. Pikir Mas Ilham, mungkin mereka, gak ditambahin, penampakan pocong tersebut. Aman muternya? Aman Mas Ilham? Ya, cukup kondusiflah malam ini. Beruntung sekali mereka. Mungkin hari ini, hari Apes Mas Ilham, Pak Sori, dan Pak Ruri. Loh, Pak Ruri mana? Kok gak ada? Iya, beliau pamit duluan, Pak. Katanya tibas, gak enak badannya. Oh, begitu. Sembari menunggu subuh, mereka semua bercerita, tentang kerjaan, dan keluarganya. Tak terasa, adhan subuh, mulai terdengar. Bertanda ronda, sudah selesai. Allahu akbar, Allahu akbar. Mereka saling pamit, untuk pulang ke rumahnya, dan beristirahat. Mas Ilham berjalan, menuju rumahnya, dan kembali ke pikiran, sosok penampakan, pocong tadi. Sesampainya di rumah, Mas Ilham, langsung merepahkan, ambil wudu, dan sholat subuh. Setelah selesai, langsung merepahkan, padannya ke kasur. Syukur, bayang-bayang penampakan tadi, perlahan menghilang, dari pikirannya. Hari-hari berikutnya, Mas Ilham, tidak ikut ronda. Karena, banyaknya pekerjaan dia. Hari keempat, setelah kejadian penampakan pertama, ternyata, kembali terjadi lagi. Mas Ilham, yang baru saja sampai rumah, pukul tujuh malam, langsung dikabari, oleh Mbak Kirana. Mas, tahu gak sih, kabar terbaru di sini? Kabar apa, Ma? Itu loh, tadi pagi, pas saya lagi belanja, ibu-ibu, banyak yang ngomongin. Kalau ada, yang lihat pocong, Mas. Takut saya. Ah, masa sih, Ma? Udah, jangan dipikirin. Mas Ilham, mencoba menenangkan Pak Kirana, yang ketakutan. Mas Ilham, sudah menebak. Pasti itu, akan terjadi lagi. Karena, sosok ini beda, dengan pocong yang biasanya. ternyata, malam sebelumnya, bapak-bapak yang meronda kembali, diganggu sosok pocong ini. Sampai akhirnya, malam itu pulang semua, dan tidak ada, yang melanjutkan rondanya. Di hari-hari berikut, sosok tersebut, makin sering muncul. Bahkan di jam-jam, yang dibilang, masih cukup rame, yaitu, jam delapan, habis isya. Ada salah satu warga, yang baru pulang dari masjid. Melihat sosok pocong itu, terbang dari rumah ke rumah. Karena ketakutan, warga tersebut, berteriak, dan berlari, hingga membuat heboh warga sekitar, yang mendengar teriakannya. Namun, untuk bentuknya, masih banyak yang belum tahu, karena masih sama-sama melihatnya. Mbak Kirana, yang sering ditinggal Mas Ilham, pulang malam, mulai ketakutan. Dia sering ngampek, ketika Mas Ilham, mau jalan kerja, dan memintanya, jangan pulang malam-malam. Mas Ilham, hanya bisa, iya-iya saja. Karena, mau gimana lagi, kalau masalah pekerjaan. Sudah sebulan berlalu, walaupun sosok pocong tersebut, meneror, tapi tidak setiap hari. Semenjak itu pula, Ronda jadi jarang, karena takut, melihat sosok pocong tersebut. Bahkan, selepas maghrib pun, sudah mulai sepi, jalanan desa tersebut. Hanya segelintir orang saja, yang berjalan. Itu pun, hanya waktu, menuju masjid. ada Pak Ustadz disana, yang mencoba, menenakan warga sekitar, untuk, tidak menjadi takut. Tapi, dia gak bisa usir, sosok tersebut, karena ilmunya, belum cukup. Memasuki bulan kedua, dari teror, Mas Ilham, sedang sibuk-sibuknya, mengurus kerjaannya, dan memaksa dia, untuk selalu, pulang malam. Seperti hari ini, Mas Ilham pulang, dari kantornya, pukul sebelas malam. Jalan menuju desanya, sedikit melewati hutan-hutan. Namun untungnya, tidak pernah ada kejadian, ada warga, yang melihat penampakan, di hutan tersebut. Dengan motor buntutnya, Mas Ilham berjalan, menuju, pintu masuk desanya. Tidak terlihat, bapak-bapak yang ronda. Malam itu, benar-benar sepi sekali. Mas Ilham, menyusuri jalan desa, sendirian. Kalau ditanya, merinding atau enggak, yang pasti, dia ngerasa, merinding banget. Dalam pikirannya pun, udah ada, yang aneh-aneh. Tapi, dia segera, bersikir lagi, agar tenang. Mbak Girana, terbiasa tidak tidur, sebelum Mas Ilham datang, dan selalu, keluar rumah, saat mulai terdengar, suara motor, Mas Ilham. 100 meter, dekat rumahnya, Mas Ilham, merasa motornya, agak sedikit berat, tapi dia cuakin, agar tidak panik. saat sudah di depan rumahnya, Mas Ilham melihat, Mbak Girana, keluar dari rumah, dan kaget. Karena tiba-tiba, dia teriak, lalu pingsan, saat melihat, Mas Ilham datang. Mas Ilham yang bingung, melihat istrinya, langsung buru-buru, mengampiri, Mbak Girana. Dia gendong, dan bawa masuk, ke rumahnya. Mas Ilham, coba menyadarkan, Mbak Girana, namun nihil. Jadi untuk sementara, Mas Ilham biarkan, dan bersih-bersih badannya, di kamar mandi. Model kamar mandi rumahnya, itu pintunya terbuat dari kayu. Jadi kalau ngebuka atau nutup, terdengar denyit, dari engselnya. Saat Mas Ilham, berjalan keluar kamar mandi, dia dengar, suara pintu kamar mandinya, seperti sedang dibuka, dan ditutup. Mas Ilham, langsung menghentikan langkahnya. Kembali terdengar, suara pintu kamar mandi tersebut. Karena penasaran, Mas Ilham, perlahan mengintip, dari balik tembok. Dan ternyata, apa yang dia lihat, sesuai dengan apa, yang ada di pikirannya. Sosok pocong, sedang memainkan, pintu kamar mandinya. Mas Ilham yang melihat itu, kaget luar biasa. Sosok itu, membelakangi Mas Ilham, hanya terlihat, kainya yang lusuh, seperti bekas tanah, dan tengkora kepalanya, yang bolong. Entah apa, yang dilakukan, oleh sosok itu. Mas Ilham, sudah kemeteran melihatnya. Mungkin sadar, dengan kehadiran Mas Ilham. Pocong tersebut, langsung diam, dan memutar badannya, mengarah ke Mas Ilham. Kali ini, terlihat jelas, bentuk wajahnya. Matanya merah, hidungnya yang bolong, bagian tengkora kepalanya, juga bolong. terlihat, susunan gigi dan rahangnya, lalu sosok tersebut, terbang ke atas, dan menghilang. Mas Ilham, masih terpaku. Dia gak bisa apa-apa, badannya, masih gemetar saat itu, dan juga berkeringat. Dia coba baca-baca dalam hati, dan syukur saja, langsung bisa gerak. Tanpa pikir panjang, dia langsung balik ke kamarnya, dan tidur, bersama Mbak Kirana. Jam 5 subuh, Mas Ilham terbangun. Dia melihat, Mbak Kirana, sudah bangun juga, sudah tidak ada di kasur. Dia lalu bangun, dan menuju kamar wandi, untuk mengambil wudhu, untuk sholat subuh. Saat itu tak terpikir, oleh Mas Ilham, dengan kejadian semalam. Sampai akhirnya, Mbak Kirana, buka pembicaraan, saat Mas Ilham, mau berangkat kerja. Mas, iya kenapa, Mas? Kejadian semalam, aku kenapa ya? Agar istrinya gak panik, Mas Ilham hanya bilang, tidak ada apa-apa. Mas jangan bohong deh, jujur sama aku. melihat Mbak Kirana, yang sedikit kesal, Mas Ilham pun, akhirnya memberitahu, apa yang terjadi, dengan dia semalam. iya, iya, kamu pingsan, tapi, aku gak tahu penyebabnya apa. Mas mau tahu? Iya apa? Semalam, pada saat aku keluar dari rumah, mau sambut kamu. Aku lihat itu pocong, ada di belakang jok motor. Dia berdiri, dan aku gak kuat lihatnya, Mas. Hah? Kamu serius? Iya, Mas. Aku takut banget. Pantas saja, malam itu motornya, terasa berat sekali. Ternyata memang, ada yang menumpang di belakang. Tak mau kepikiran hal itu, Mas Ilham, berangkat ke kantornya. Kamu hati-hati ya, aku pulang malam lagi. Baca Al-Qur'annya habis maghrib. Iya, Mas. Sepanjang perjalanan, yang ada di pikiran Mas Ilham, hanya sang istri, bukan sosok pocong itu. Selas saja, Mas Ilham takut, karena mereka, hanya tinggal berdua di sana. Sementara, orang tua mereka, masing-masing, ada di Tangerang. Tak terasa, maghrib mulai tiba. Saat gelap, perlahan datang. Saat itu juga, jantung Mbak Kirana, menjadi, deg-degan. Dia takut, pocong itu kembali masuk ke rumahnya. Selesai sholat maghrib, Mbak Kirana, langsung baca Al-Qur'an, hingga menjelang isya. Ada yang mengetok, pintu depan rumahnya. Kalau itu Mas Ilham, tidak mungkin, karena, akan terdengar, suara motornya. Tetangga pun, lebih tidak mungkin lagi. Menjelang maghrib, sampai malam, jalanan sudah sepi, karena kejadian ini. Mbak Kirana ragu, apakah harus buka pintunya, atau tidak. Hingga ada ketokan kedua pun, Mbak Kirana masih ragu. Dengan terpaksa, dia menuju ruang depan, dan membuka, pintu rumahnya. Dalam hatinya, berdoa, semoga, bukan sosok pocong itu, yang mengetok. Pelan-pelan, Mbak Kirana, membuka pintunya. Jantungnya, mulai berdegup kencang, saat tangannya, mulai menyentuh, gagang pintu ini. Di saat itu, pintu mulai terbuka. Mbak Kirana, mencium bau yang tidak sedap. Bau itu, seperti menusuk, kerongga hidungnya. Bau anjir, disertai, dengan bau busuk. Saat pintu rumah, terbuka lebar. Hal yang tidak diinginkan, oleh Mbak Kirana terjadi. Sosok pocong itu, berada di seberang rumahnya. Berdiri, dan mengangguk-angguk, seperti senang, menakuti Mbak Kirana. Perlahan, Mbak Kirana, merasa penglihatannya gelap, dan jatuh pingsan. Jam sudah menunjukkan, pukul 12 malam lebih. Mas Ilham, masih berada di perjalanannya, menuju rumahnya. Entah kenapa, dia mempunyai perasaan tidak enak, seperti ingin cepat, sampai ke rumah. Pikirannya selalu terbayang, sang istri. Seperti, ada yang sedang terjadi. Setengah jam kemudian, Mas Ilham, sampai di gerbang desa. Dari jauh terlihat, kerumunan, berada di depan rumahnya. Tanpa pikir panjang, dia tambah, kecepatan motornya. Mas Ilham, mulai panik. Perasaannya benar kali ini. Dia berharap, tidak terjadi apa-apa, dengan Mbak Kirana. Setelah, memarkirkan motornya, dia langsung bergegas, ke dalam. Melewati kerumunan warga, yang penasaran, ingin tahu, apa, yang sebenarnya terjadi. Kirana, Ya Allah, kamu kenapa? Mas Ilham tenang ya, Mbak Kirana, gak apa-apa, hanya pingsan saja. Ucap, salah satu warga. Kok, bisa, istri saya pingsan pak? Kita juga gak tahu, ada salah satu warga, yang baru pulang sholat isya, melihat Mbak Kirana, tergeletak, di depan pintu rumah. Ya Allah, Kirana, kamu kenapa? Astaga. Perasaan Mas Ilham, sedikit lega, setelah mengetahui, istrinya, hanya pingsan. Satu persatu warga, mulai pulang ke rumahnya, masing-masing. Bahkan ada yang bergerombol, karena takut, melihat, sosok pocong tersebut. Kini, tinggal tersisa, hanya bapak-bapak, dan pak ustad, di rumahnya. Saya yakin, Mbak Kirana pasti, habis melihat, pocong itu mas. Ucap, salah satu bapak disitu. Mungkin pak, karena kemarin malam pun, dia melihat juga pak. Hah? Maksudnya mas? Istri saya, biasa nyambut, kalau saya pulang pak. Dan dia lihat, sesuatu, bonceng di belakang saya. Lihat apa mas? Pocong itu? Iya pak, sedang berdiri, di jok belakang motor saya. Astagfirullahaladzim, mas Ilham, emang gak sadar? Enggak pak, tapi saya merasa, bundak berat, dan motor juga tarikannya, terasa sangat berat. Sudah-sudah, sekarang, mari kita berdoa, agar tidak diganggu, oleh sosok pocong tersebut. Pak ustad, memotong tiba-tiba. Syukurlah, tak lama, Mbak Kirana sadarkan diri. Dalam keadaan pusing, dia ingin bangkit, namun dilarang oleh Mas Ilham. Udah, kamu tiduran dulu ya. Nih minum teh hangatnya dulu. Setelah yakin, Mbak Kirana sedikit segar, Mas Ilham bertanya, apa yang membuat, dia pingsan, di depan pintu rumah. Pocong mas, aku lihat pocong itu lagi. Aku takut. Aku mau pulang mas, ucap Mbak Kirana, sembari menangis. Tenang ya mah, istighfar biar tenang hati, dan pikiran kamu. Mbak Kirana, langsung memeluk Mas Ilham. Badannya bergetar, seakan masih ketakutan. Pak ustad, apa kita akan diam saja? Sebenarnya, saya sudah coba panggil teman saya, namanya Pak Haji Solim. Tapi, beliau sedang pergi haji, dan baru pulang, minggu depan Mas Ilham. Yah, tidak apa-apa pak. Setidaknya, kita sedikit tenang mendengarnya. Mas Ilham, saya minta air putihnya ya, segelas saja. Baik Pak Ustadz. Mas Ilham lihat Pak Ustadz, seperti komat kamit, di atas gelas tersebut. Kata beliau, ini agar Mbak Kirana, tidak terbayang, sosok pocong tersebut. Setelah meminum air tersebut, Mas Ilham, langsung menyuruh Mbak Kirana, untuk tidur. Dia tidak mau, istrinya masih kepikiran, dan akhirnya, malah jadi sakit. Sejujurnya, Mas Ilham, kesal dengan sosok tersebut. Kenapa istrinya yang diganggu, oleh pocong itu? Ini Pak Ustadz, dan Bapak-Bapak, mau pulang, atau, kita ngobrol dulu disini. Boleh tuh, kita ngobrol dulu aja disini. Kita cari jalan keluarnya, mumpung ada Pak Ustadz, dan Pak RT RW disini. Wah, benar juga. Ya sudah, saya buatkan kopi dulu ya Pak. Entah emang sosok ini, sengaja menakuti, atau tidak. Saat Mas Ilham, di dapur, membuat kopi. Dia mulai mencium, aroma busuk, dan anjir. Mas Ilham paham, kalau ini, sudah tidak beres. Dia percepat, membuat kopinya, dan di saat, membalikan badannya. Benar saja, sosok pocong itu, berada di sudut dapur, di bawah kegelapan. Dia seperti, memperhatikan Mas Ilham, dan menghilang, secara perlahan. Mas Ilham, hanya bisa terdiam saat itu, tak bisa, menggerakkan badannya. Setelah hilang, barulah dia, beristighfar, dan membawa kopinya, ke depan. Mas Ilham, tidak mau menceritakan, apa yang dia lihat di dapur. karena, kalau diceritakan, pasti yang lain, akan ketakutan, dan balik ke rumahnya, masing-masing. Ini pak kopinya, silahkan diminum. Ya nanti loh mas, ini mulut, bukan tempat cuci piring, ucap pak sorry. Hahaha, iya maaf pak, kali aja, ada yang udah gak sabar. Dimulailah, perbincangan malam itu, rencana, untuk mengusir, sosok pocong tersebut. Namun malah melenceng, menjadi cerita warga lain, yang diganggu sosok itu. Pak Kirno, sebelah rumah saya, juga lusa diganggu. Ini lebih parah, dari apa yang dialami, oleh mbak Kirana. Ucap pak Ruri. Wah, apa tuh pak? Jadi, pada saat pak Kirno, bangun tengah malam, karena, kebelet pipis. Dia keluar kamar, dan pocong itu, ada di ruang tamunya. Hah? Serius pak? Ini serius? Dia cerita ke saya kemarin. Terus pak? Ya terus, pak Kirno, gak jadi pipis. Dia balik masuk ke kamar, ketakutan. Aduh, gila ya nih pocong. Ternyata memang, sudah banyak warga, yang ngalamin gangguan ini. Gangguannya, bukan malam doang pak. Siang hari pun, tuh pocong ganggu warga. Siapa yang diganggu pak? Itu, istrinya pak sabar. Pas lagi masak di dapur, tiba-tiba bau anjir dan busuk. Eh, ternyata itu pocong, ada di sebelahnya, lagi merhatiin dia. Ini memang, sudah tidak bisa dibiarkan lagi. Saat itu, semangat bapak-bapak, untuk mengusir pocong, kembali menguat. Seakan tiba-tiba, rasa berani tumbuh, di diri bapak masing-masing. Mereka muak, dengan gangguan pocong ini. Yaudah, malam ini, kita ronda lagi. Gimana? Kebetulan, besok kantor saya libur. Mendengar ajakan mas ilam, tiba-tiba, malah membuat, mental bapak-bapak menciut. Mereka semua seperti trauma, tidak ingin melihat lagi. Kok pada diem? Tadi semangat mau ngusir. Pak Ustadz, emang gak bisa yang ngusirnya? Tidak bisa mas, ilmu saya, baru sekedar mengusir, saat bertemu. Tidak bisa mengusir, keluar dari desa. Tapi bapak-bapak tenang aja, karena saya, sudah minta bantuan teman. Wah, benar pak. Ia benar, minggu depan, beliau kesini. Malam semakin larut, pembicaraan makin meluas, dan sudah berganti topik, tidak membahas pocong tersebut. Dalam keadaan ramai seperti ini, kenapa sosok tersebut tidak muncul, guman mas ilham dalam hati. Satu persatu bapak-bapak, pamit untuk pulang. Dikarenakan sudah malam. Seminggu ke depan, adalah hal yang aneh. Karena sosok pocong tersebut, seperti hilang dari desa. Tidak ada lagi warga, yang merasa terganggu, membuat yakin, kalau sosok itu, sudah pergi dari desa. Saat ini, desa terasa aman. Anak-anak dan ibu-ibu, sudah mulai berani, untuk keluar dari rumahnya. seakan senang, dengan kepergian sosok pocong tersebut. Tidak ada lagi desas-desus warga yang melihat, entah kemana perginya pocong tersebut. Bahkan, Pak Ustadz pun tidak tahu, kemana pergi pocong itu. Tapi, tidak apa-apa, karena desa sudah kembali rame, selepas isya. Bahkan, Pak Ustadz pun tidak tahu, kemana perginya pocong tersebut. Tapi, tidak apa-apa, karena desa sudah kembali rame, setelah isya. Untuk saat ini tenang, namun, setelah kedatangan Pak Haji, semuanya, kembali ketakutan. Entah apa, yang membuat mereka ketakutan, setelah kedatangan Pak Haji. Bukankah, mereka seharusnya tenang? Untuk mengetahui kelanjutannya, silakan tonton video ini, di bagian kedua. Cukup sekian, untuk cerita kali ini. Nantikan kelanjutannya, tetap di channel Brice Horror. Bagi yang baru bergabung, silakan, tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Nyalakan juga, lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan, video terbaru, dari kami. Wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di, Brice Horror. Terima kasih telah menonton!